Jalur Jalan Jalur Jalan Jalur Jalan menjadi poin penting terhadap jalur rempah karena menjadikan sumbang sih akan kebersamaan memajukan memori dunia Selain itu, hal yang tidak dapat dilepaskan ialah Arsip sebagai memori dunia Hal yang tidak kalah penting yakni jalur rempah di masa lampau menjadi cikal bakal globalisasi karena menunjukkan bagaimana rempah nusantara dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia Sobatku semua, pada kesempatan yang lalu kita telah mengetahui bahwa rempah adalah komoditas pertama yang diperdagangkan secara global dan menjadikan nusantara sebagai poros maritim dunia Jalur rempah menjadi penjahit nusantara dan menjadikan nusantara sebagai poros maritim dunia Perdagangan di masa lalu tak jarang menjual komoditas rempah yang berasal dari nusantara Kala itu, ketika negara lain masih gelap Nenek moyang nusantara telah melayarkan rempah ke seluruh nusantara Inilah yang menjadi wujud budaya bahari telah sejak dulu tumbuh besar di nusantara Penyelamatan arsip jalur rempah Atau yang biasa disebut sebagai preservasi arsip Dalam penyelamatan arsip jalur rempah Kita harus melakukan keseluruhan proses dan kerja dalam rangka perlindungan arsip jalur rempah terhadap kerusakan arsip atau unsur perusak dan restorasi atau perbaikan bagian arsip yang rusak Bagaimana ya cara penyelamatan arsip jalur rempah Pada hakikatnya, arsip tidak dapat dipertahankan selamanya Kita hanya dapat memperlambat kerusakan melalui metode preservasi yang tepat Prinsip preservasi arsip untuk penyelamatan arsip jalur rempah Antara lain, arsip statis harus dilestarikan selamanya Kedua, semua aspek dari format asli meliputi nilai kesejarahan, teks, gambar, dan keadaan fisik lainnya tetap dilestarikan Ketiga, preservasi preventif dilakukan untuk mencegah dan mengurangi semua efek kerusakan pada arsip statis jalur rempah Keempat, preservasi kuratif dilakukan terhadap arsip yang teridentifikasi mengalami kerusakan arsip dan terhadap arsip yang sudah diprioritaskan untuk pemulihannya Yang kelima, semua dilakukan secara profesional sesuai standar peraturan yang berlaku Preservasi arsip secara preventif artinya bersifat pencegahan terhadap kerusakan arsip melalui penyediaan persarana dan sarana, perlindungan arsip, serta metode pemeliharaan arsip Nah, preservasi preventif ini dapat dilakukan penyimpanan di depot, rak, box, atau diken Penanganannya dapat dilakukan melalui pengendalian hama terpadu atau inspeksi bangunan dan khas sanah sanitasi dan ruangan Kemudian seleksi arsip yang masuk melalui pemantauan Kita juga dapat mempreversifasi preventif melalui akses, reproduksi, dan digitalisasi Kemudian perencanaan menghadapi bencana dan kita harus memiliki backup terhadap arsip Jalur rempah Preservasi kuratif dalam hal ini bersifat perbaikan terhadap arsip yang mulai atau sudah rusak atau kondisinya memburuk Sehingga dapat memperpanjang usia arsip Preservasi kuratif dapat dilakukan dengan cara pembersihan arsip menggunakan desvakum atau sikat Atau juga deasidifikasi adalah cara untuk menetralkan asam pada kertas Cara laminasi atau pelapisan kertas atau juga tisu penguat dan perkat Encapsulasi dengan cara melindungi dengan plastik polister Dan bisa juga dilakukan dengan cara fumigasi sulfuril fluoridate Bisa dengan rewinding film, video, dan rekaman suara secara rutin Lalu reclining fisik dengan cairan isoprofil alkohol Dan rewashing untuk menghilangkan goresan dan jamur Sobatku semua, kita dapat melaksanakan preservasi arsip melalui 4 langkah Pertama, tahap penyimpanan Kedua, pengujian arsip Ketiga, melalui restorasi Keempat, kita dapat mereproduksi atau digitalisasi arsip Arsip statis jalur rempah yang sudah kita simpan dalam depo atau rak atau juga box Dapat kita melakukan pengujian arsipnya secara ilmiah Perhasanah atau perbandil file Apabila arsip jalur rempah tersebut mengalami kerusakan arsip Dapat kita lakukan restorasi atau penyelamatan arsipnya Lalu, kita juga bisa melakukan reproduksi arsip alih media Kedigitalisasi arsip jalur rempah Terima kasih telah menonton!